selamat menikmati bahwa dalam satu lembaran ini dalam lembaran Koyoturki Pineless Night Glue ataupun PNG ini mengandung ion silver yang mana ion silver ini sangat ampuh ataupun senyawa ajaib yang mampu membunuh virus bakteri dan jamur nah bisa diteliti lebih lanjut bisa di browsing di google dan sebagainya bahwa ion silver ini sangat ampuh dalam membasmi bakteri berbahaya antivirus dan anti jamur nah kalau kita menggunting atau memotong satu lembar PNG ini menggunakan gunting ataupun gunting yang berbahan besi ataupun logam maka kandungan ion silver ini akan rusak kandungan ion silver ini akan hancur akan rusak makanya kita tidak disarankan menggunakan gunting banyak yang beredar masih menggunakan gunting padahal kandungan ion silver itu akan rusak dan kurang maksimal dalam menutrisi tubuh nah untuk itu saya akan memberikan solusi ataupun panduan cara pemotongan yang aman yang pertama yang pertama kita bisa memotong menggunakan tangan menggunakan tangan sendiri nah dalam lembaran ini sudah ada tanda seperti ini yang dari perusahaan ini tandanya arah robekannya arah potongannya nah kita coba sedikit dipotong sedikit seperti ini selanjutnya kita lepas lihat sendiri bagaimana cara memotong menggunakan tangan tadi ada tanda dari perusahaan sekarang kita akan coba lagi menggunakan tangan sendiri tanpa tanda dari perusahaan kita tidak boleh berlawanan arah kita tidak boleh merobak merobak ataupun memotong dari sini menggunakan tangan ini akan sangat susah sekali ataupun bahkan akan hancur nah selanjutnya kita akan coba memotong dari tanpa potongan dari perusahaan kita akan coba dari sini selanjutnya bisa kita pelan-pelan ini saya contohkan secara pelan-pelan saja secara pelan-pelan supaya bisa lebih ada opsi bisa langsung keras bisa langsung pelan-pelan seperti ini ini terbagi nah selanjutnya kita akan coba dengan cara yang lebih cepat seperti ini lihat sendiri potongannya cara yang lebih cepat seperti ini nah ini kita menggunakan tangan nah ini solusi opsional saja nah selanjutnya pilihan kedua kita akan buka kembali seperti pilihan kedua kita akan memotong menggunakan apa teman-teman menggunakan sebilah bambu nah kita bisa cari bambu-bambu seperti ini kita potong kecil ya satu batang bambu seperti ini potongannya nah sisinya sisinya di sebelah sini kita tajamkan ya menggunakan pisau ataupun silet termasuk sisi sebelah kiri juga kanan kiri kita akan coba untuk memotong satu lembar ini kita tandai seperti ini kita bagi dua dulu boleh arah begini ataupun lebih bagus begini ya arah begini kita coba menggunakan bambu ya bambu ya nah ini menggunakan bambu kita belah dua seperti ini ya opsional yang kedua menggunakan bambu kita potong menggunakan bambu nah selanjutnya kita bagi dua lagi seperti ini kita bagi dua lagi seperti tadi lagi bisa sedikit-sedikit bisa langsung kencang kalau dia bagus langsung keras ya ya seperti ini bisa lagi kita bagi dua lebih kecil lagi kita perkecil lagi seperti ini ya kadang ada rodekannya kurang rapi kadang bagus tergantung mungkin cara kita ataupun kita harus yakin dalam memotongnya ini supaya tetap dapat hasil yang bagus sehingga tidak ada robekan lain lagi yang mengganggu pemasangan nah selanjutnya kita akan coba lagi ya ini kita harus bersihkan jangan sampai ada sesuatu yang masih menempel ataupun lengket di bambu tadi selanjutnya kita akan coba lagi ya disini bisa sedikit demi sedikit bisa langsung kencang ya nah ini salah opsional saja teman-teman bisa cari cara lain bisa juga menggunakan penggaris plastik yang sekiranya sisinya tajam tapi sangat tidak disarankan menggunakan gunting ataupun bahan yang alat yang berbahan logam ataupun besi ya agar kandungan ion silver di dalam lembaran ini tidak rusak ya teman-teman mungkin itu saja dari saya salam tempel one more one billion go diamond nah jangan lupa subscribe agar bisa dapat berita ataupun testimoni terbaru dari kami terkait produk one more ya testimoni ataupun hal-hal baru dari one more international ya terima kasih salam tempel selamat menikmati selamat menikmati